Halo, Bu Sintia, apa kabar? Oke Terjumpa lagi ya mas ya Kita berjumpa lagi dengan Bu Sintia Nah, perkenalkan ini Bu Sintia Selaku Direktur Bisnis dari SBMA Nah, mungkin boleh say hi Bu Sintia Ya, halo para apa namanya, netizen ya Atau investor ya Investor 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 Apa kabar? Kita pernah ketemu mungkin 8 bulan yang lalu kali ya mas ya Benar-benar, mungkin di sekitar Agustus Agustus ya Bu Agustus ya, iya Nah, jadi SBMA ini merupakan salah satu emiten yang udah Ya, IPO-nya udah 5-6 bulan lah Mau jalan bulan ke-6 mudahan Kayak gitu Jadi, hari ini kita akan banyak mengulas mengenai SBMA Kinerjanya gimana? Apakah target tahun 2021-nya tercapai? Dan apa target 2022-nya ya kan? Nah, buat teman-teman Karena saya tahu banyak teman-teman yang juga baru follow Ruang Saham Dan kemarin juga katanya masih banyak yang belum kenal SBMA Bu Jadi, mungkin bisa diceripakan sedikit sebenarnya SBMA ini perusahaan apa? Dan jual apa sih? Iya, SBMA itu Surya Biru Murni Asetelin Kami produksi gas dan kami menjual gas industri ya Bukan oil and gas ya Gas industri mas Jadi, gas industri itu turunannya banyak Ada gas oksigen yang dipakai untuk COVID Ada gas nitrogen Ada gas argon Ada gas asetelin Rata-rata kami ini dipakai di hampir semua lini industri Konstruksi terutamanya Kemudian kami mulai berdiri tahun 1980 Mulai start produksi 82 Sampai dengan sekarang Berarti sudah 38 tahun ya Bu Iya, 38 tahun Kemudian, kalau SBMA sendiri berdiri di Balikpapan Kami adalah lokal company di Kalimantan Timur Mas Area kerja kami di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah Kalau kegiatan usahanya selain dari gas Kita juga banyak turunannya Ada maintenance silinder Ada jasa perjing Kayak cuci tangki Dengan menggunakan liquid nitrogen Tentunya dengan menggunakan produk kami Produk kami selain pabrik sendiri Yang merupakan kita bilang ASP As a person plan Ada juga filling station Filling station itu dalam arti Rometnya, materialnya ambil dari Surabaya Pabrik besar-besar Kemudian dikirim ke Balikpapan Kemudian kita filling dengan tabu Kemudian satu lagi yang agak unik Kami ini jualannya gas Tapi kemasannya agak tinggi Kemasannya agak repot Kita menggunakan kompres gas silinder Karena kan gas Kalau dipakai plastik Gak bisa pakai plastik soalnya Kocok ya Bu 12 angin nih nanti Jadi teman-teman SBMA itu bisa dikatakan Kalau secara singkat Mereka itu perusahaan yang bergerak Untuk bikin Macem-macem gas ya Dari oksigen, acetylene Oke Dan mungkin kalau teman-teman Baru kenalnya SBMA itu Oke Kalau oksigen ya pasti Lagi diputuhkan Karena sekarang lagi di kondisi pandemi Tapi sebenarnya SBMA itu seperti kata Gusintia Juga udah banyak mendukung yang namanya Infrastruktur dan Seperti beberapa sektor Pertambangan Dan klien Klien juga agak main-main Ada ABM Investama Terus ada Petrosi Ada Yang pasti teman-teman Itu paham ya Itu emiten-emiten TBK yang Juga market capnya Udah besar-besar Gitu ya kan Oke Bu Nah Kalau boleh tahu ya Buat teman-teman kan Mungkin belum tahu nih Kenapa sih SBMA ini Akhirnya IPO Bu ya kan Nah kira-kira sebenarnya Tujuan SBMA IPO itu apa Bisa diceritakan sedikit Ya tujuannya Kami IPO itu Tentunya Untuk Membesarkan size Perusahaan Mas Jadi Kan gini Setiap perusahaan pastikan ada development ya Kita kan juga Ingin selalu berkembang Tidak hanya mandek disini doang Nah IPO ini Kita ingin Perusahaan kami Dikenal di seluruh Indonesia Tentunya Kemudian kita akan Menggunakan dana IPO Untuk pengembangan juga Pengembangan Otomatis Kalau berkembang Kita punya jualan naik Profit naik Bisa sampai kemana-mana Kan gitu Intinya disitu Selain dengan banyak lagi Kita punya tujuan Kan gitu Salah satunya disitu Ingin lebih Mengembangkan lagi Perusahaan kami Nah Jadi Terakhir penggunaan Dana IPO itu dibagi tiga ya Bu ya Untuk beli tanah Mesin juga ya Yes Betul Jadi kami Penggunaan dana IPO Yang kemarin Alhamdulillah Kita bersyukur Dari para investor Kami mendapat Dana segar Dan akhirnya kami langsung Untuk membeli Tanah Yang dimana Tanah Ini banyak pertanyaan Ini untuk tanah ini Kan gitu Kenapa Jadi terafiliasi Sekalian aja Kan gitu ya Mas ya Kita jelasin Bahwa kita mengambilkan Bahwa tanah itu Adalah Ekspansi Dari yang existing Jadi kita sudah punya Pembelian Kemudian kita akan ekspansi Jadi kita ambil yang Di sebelahnya lagi Di sampingnya persis Jadi berkembang Itu tanah Di satu yang Satu lokasi yang sama Mas Jadi memperbesar Lahan Yes Memperbesar lahan Kemudian Sebagian lagi Sekitar 37 persennya Untuk membeli Air sepersen plan Kebetulan kita sudah MOU Dari China Untuk meningkatkan Kapasitas produksi Lima kali lipat Dari yang sekarang Sekarang kan dua juta Kita targetnya Sepuluh juta Mas Oke jadi Karena saya kan Saya juga baru baca berita Ada pembeli SBMA melakukan Pembelian Barang dari China Nah ini Termasuk dalam Penggunaan Dana IPO ya Betul Betul Langsung Gercep Kita Kita targetkan Dari dana IPO tersebut Dari dana para Investor yang Budiman Bahwa Kami ingin Secepatnya Untuk menghasilkan Returnnya Kan gitu kan ya Istilahnya Jadi kami Kemarin Desember Langsung melakukan Pembelian Tanah Yang sekarang Sudah kita alihin Keliring ya Segala macem Kita sudah mulai semuanya Kemudian As a present plan sendiri Kita sudah melakukan Kebetulan Kita agak Tersendat kemarin Karena pandemi Jadi kita baru Empu yuk main 7 Februari Tapi Ada kabar bagusnya Setelah digodok Diskusi Segala macem Selama 3 bulan Hampir 5 bulan Kita akhirnya mendapatkan Time schedule yang lebih Cepat dari yang sebelumnya Yang harusnya 18 bulan Menjadi 10 bulan Jadi target kami Januari Sudah produksi 5 kali lipat Dari yang sekarang Tapi ini Januari Tahun depan ya Berarti ya Januari tahun depan mas Aduh Masih lama ya Kepanggiannya cepat sih Cepat sih Pas 1 tahun cepat sih Oke nah Jadi sebenarnya SBMA ini Melakukan IPO Dengan beberapa tujuan Teman-teman Yang pertama itu Ekspansi tanah mereka Ya mereka memperbesar Fabrik Kemudian yang kedua Ya mereka beli Beberapa alat Ya seperti yang tadi Disebutkan Karena ya Karena memang Dari SBMA ini Lalu itu Fabriknya itu Udah full kapasitas Produksi Teman-teman Ya mereka tuh Udah bisa dibilang Orderanya Over-over lah Orderanya tuh Numpuk Gitu lah Nah jadi Kelihatan banget Mereka tuh demandnya tuh Besar banget Ya demandnya besar ya Teman-teman Karena kan Kalimantan Besar juga nih Nah akhirnya Mereka Dana IPO ini Untuk yang namanya Memperbesar Fabrik Ya akhirnya Para demand-demand Yang sebelumnya Bisa dikatakan Belum terserap dengan baik Mereka bisa Ambil semuanya Kayak gitu Betul Mas Ya Jadi kita ini Sebenernya Sudah kekurangan Bener-bener kurang Kita ini Kalau Kalimantan Kalau orang Kalau di Jawa kan Tidak ini Belum melihat Kalimantan itu kan Pusatnya tambang Bener-bener Karena tambang Makin naik daun itu Otomatis Kalau naik daun Harga bagus Produksi nambah Kita punya penjualan Juga nambah Kan gitu Kita ngikutin Mereka yang raksasa-raksasa Bener Oke Nah Seperti yang tadi Bu Sintia Udah sempat sebutin ya Berarti targetnya Januari 2023 Itu Targetnya Kapasitas Naik 5 kali lipat ya Ya Start produksi Mulai Mungkin kita kan Tidak bisa Langsung full Tapi target kami Januari Kita akan naik 5 kali lipat Dari yang sebelumnya Sebenarnya 2 juta Kita menjadi 5 juta Oke Jadi berarti 5 kali lipat ya Teman-teman Padahal mungkin Teman-teman Kalau bayangin Wah Naik 1 kali lipat Aja 100% Itu udah Bagus banget Nah ini mau naiknya Sampai 500% Bentar Gini mas Jadi kalau untuk ASP sendiri Kita kan Kita sepertinya Tadi saya sebutkan Di awal Bahwa kita Produksinya Tidak hanya Pabrik ya Kita yang kita jual Yang pabrik itu Sekian persen Saya lupa ya Nanti kita cek Kemudian yang Filling station Itu sekian persen Kemudian yang trading Ada lagi Jadi meskipun Naik 5 kali lipat Tapi tidak Sampai 5 kali Tetapi tetap Pasti naik Targa kami Targa kami di 2024 Itu 230M Jadi naik sekitar Berapa ya 3 kali lipat ya 3 sampai 4 kali lipat Tapi di tahun 2024 Nah Jadi itu teman-teman Udah bisa bayangin ya Kinerja dari Suatu perusahaan Itu gak cuma bayangin 1 tahun ke depan Tapi udah ngitung Sampai 2 tahun ke depan nih Sampai tahun 2020 4 tahun ke depan Kita sudah hitungkan Sama seperti ini Kita pernah lakukan Itu di tahun 2010 Ketika kita Meningkatkan lagi Growth kita punya Company Dari Dari gas plan Menjadi Dari liquid plan Itu juga kita Dalam 2 tahun Naik 2 kali lipat Mas Sekarang udah Berapa kali lipat kan 25 ke 70 Ke 80 Udah Hampir 5 kali lipat Dalam waktu 10 tahun Tapi kalau sekarang Semua Semua kan sekarang Serba Serba lebih enak ya Ilmu manajemen Ilmu macem-macem Itu sudah ada Jadi saya Kami Kami mempunyai Optimisme yang Cukup bagus Cukup tinggi Di tahun keempat Nanti target kita 230 M Wow Yang sebelumnya 70 ya Oke nah Kalau boleh tau kan Berarti Tadi Ibu Siniya Juga udah bilang Setelah dana IPO Masuk Langsung gercep nih Ya kan Langsung gercep Nah Berarti itu semua Pembeliannya Udah ongoing Semuanya udah jalan Nah Tapi pabrik itu Berarti baru bisa Running Di Baru bisa running Tahun 2023 Gitu Atau ada Kira-kira Apa aja Kita kan harus Konstruksi itu Bener harus Konstruksi Kita kan bukan Membeli barang ya Alat atau apa Kita membeli Pabrik Pabrik Ya Pabrik itu kan Di dalamnya Macem-macem Kita start 7 Februari kemarin Dari pabrikan Dari China itu Targetnya 5,5 sampai 6 bulan Baru selesai konstruksi Oke Kemudian shipment Ke balikpapan Kurang lebih Satu bulan Custom clearance Dan lain sebagainya Kemudian Sampai balikpapan Di assembly Kemudian Di install Setelah di install Erection Erection Commissioning Commissioning baru jalan Jadi ada Kita bukan Membeli Barang yang langsung Jadi Kita kan Konstruksi Ya kan Pabrik gitu loh Jadi berarti memang Misalnya disini kan Ya agak panjang Ini Targetnya Harusnya kemarin Kita masuk di Bisnis mapping kita itu 8 bulan 18 bulan mas Dari MOU Ternyata kita bisa Lebih cepat Karena lagi kosong Oke Jadi 10 bulan ya Iya 10 bulan Oke Nah jadi itu ya teman-teman ya Meskipun pembelian Udah ongoing Tapi memang Karena Ini kan juga Bukan trading barang ya Tapi melainkan Kita tuh Bangun pabrik lagi ya Jadi pasti butuh Ada construction Dari Tanggal 7 Februari Tadi ya Tanggal 7 Februari Belum lagi nanti Ada Groundbreaking Kemudian Dari China masuk Dan lain-lain Yang otomatis Pasti itu Time gitu Oke Iya Oke Nah berarti Kalau boleh tahu Berarti di tahun 2022 Sendiri ini Nanti kira-kira Targetnya akan Naik Naik sedikit Atau gimana Bu Naik Kita Kalau secara Presentase ya Kalau untuk Sekarang sebenarnya Kita dari target yang lalu Kita targetkan 84M Kita udah naik 20% Dari yang sebelumnya Kita dari target Sudah lebih kan gitu Kemudian 2022 Kita juga Menargetkan Akan ada kenaikan Dari 88 94M Itu naiknya sedikit Karena kan Kita punya plan Belum jalan Belum jalan Oke Oh berarti yang 2022 baru naik tuh 30%-an kita targetnya Berarti yang tahun 2021 Kemarin Itu tercapai 88M itu ya Bu Iya Kan target kita 84 Saya kalau Launching Launching Apa kalau Ngomong Oh Tahun 2021 Itu SBMA punya target Cuma di 84M Tapi Hasilnya di 88M Ya Bu Yes Betul Mas Oke Nah Berarti kalau Untuk tahun 2022 Tadi targetnya Menjadi 94M Iya Oke Nah 2021 pun Kita sudah Mengalami Kenaikan profit Mas Profitnya juga Ya kemarin Kita kejar Begitu ada dana IPO Kita naikin lagi Genjot di yang tradingnya Yang feeling station Alhamdulillah Kan ada proyek RDMP disini Divinary development Master plannya Pertamina kan Oke Nah Mungkin boleh diceritakan Lebih lanjut Yang proyek yang RDMP Yang Pertamina itu Iya Yang Pertamina itu kan Proyek besar ya 4 juta diain Kita nyambung pipa Nyambung besi Pastikan Butuh argon Butuh oksigen Cukup signifikan Kita argon kita Bahkan ya 177% Kenaikannya Di 2021 Dari 2020 Cukup signifikan sekali Di RDMP itu Karena memang Sekarang mereka Lagi install kan Install kan Pasti butuh gas Itu bisa Prediksi kami Sampai 2023 Masih Masih Memerlukan Salah satu proyek Besarnya ya RDMP Pertamina ini Ya Karena apapun itu Kontraktornya siapa aja Ya wis Pastikan Ngambilnya gas Kan itu Oke Nah Kalau boleh tahu Berarti sistem dari Si SBMA ini Nyambungin Langsung pipa Ke daerah construction Atau biasanya Pakai mobil Gitu Kita Kita hanya Jual gasnya Mas Jadi kita ini Konsum Tapi semua Kontraktor Pasti akan butuh Ini Butuh gas ini Untuk ngelasnya Untuk ngelimnya Ngelim pipanya Kan gitu Ngelim Besinya Kan gitu Dia pasti butuh gas Tidak ada yang Tidak butuh gas Kan gitu kan Benar Jadi kita Consum Kalau sekarang Mungkin seperti masker Kali ya Siapapun orangnya Menjadi salah satu Kebutuhan Jadinya ya Sekarang itu Iya Apapun makanannya Mas Oke Nah Mungkin ada perbedaan Gak sih Secara manajemen Gitu ya Mungkin ya secara manajemen Secara perusahaan Dimana Bu Sintia kan Udah bertahun-tahun Juga di SBMA ini Nah Kira-kira ada perbedaan Gak Dari sebelum Perusahaan ini Go public Atau listing di BI Sama Sekarang Yang udah listing Udah IPO Ada perbedaan gak Bu Secara manajemen Banyak sekali mas Banyak sekali Itu Seperti yang saya Sering bilang ya Dulu di awal-awal Waktu Sebelum IPO itu Waktu Public expo Kita sering bilang Bahwa kita Ingin Meng-grow up Kita punya Corporate Not only for the size Kan gitu Sistem di dalam Kami punya corporate Yang tadinya Hanya Perorangan Sekarang public Jadi kami Sekarang Bahkan Sekarang pun Di tahun 2021 Akhir kemarin Kita melakukan Development Baranekaragam Sistem Dan sekarang Lebih Enak banget Gitu loh Enak banget Teman-teman sih Kalau Eh bukan Teman-teman Perusahaan yang mau IPO Saya sih sarankan Saya sih sarankan Iya Karena Meskipun Ada biaya Meskipun Kita berat Tapi kita menjadi Lebih pinter Kan gitu kan Semua dari Kemudian Seperti sekarang Ada external audit Segala macam Itu kan Membuat kita belajar Mas Dan ya Alhamdulillah Kita memang sudah Prepare dari awal Seperti apa Nantinya Seperti apa Nantinya Jadi Istilahnya Company SBM sekarang Sudah Kalau dibilang Nasional Public Open informasi Semuanya open Kan itu Banyak yang ngawasin Kan gitu kan Jadi kan Covid Macem Kondakan Gitu kan Aduh enak Sudahlah Oke Oke Nah Jadi Kalau secara kontak Sendiri Itu Ada suatu Keuntungan Gak nih Dari SBMA Jadi Setelah listing Malah ada Banyak perusahaan Yang skalanya Lebih besar Akhirnya Melirik Kayak Oh SBMA SBMA Kayak gitu Iya Pasti Kebetulan Kami semua Customer Kami itu Loyal Customer Dan Untuk saat ini Memang Kami punya Demand kan Sudah terlalu Banyak Jadi Kita belum bisa Untuk ngambil baru Kan gitu kan Tetapi Existing Contohnya Satu kayak ABM Itu ya Yang punya Tambang gede Itu kan Tiap kali dia Buka site baru Itu pasti Selalu kontak kami Dia kan pasti Saiznya nambah Kemudian Ya Dia pasti Saiznya nambah Oke Kalau ketika Saiznya nambah Pasti Kontaknya ke kami Dan sekarang Lebih firm Kita lebih pede Kan gitu Pak Kami TBK Loh Kan gitu kan Benar Kami profesional Kan gitu kan Kita loh Diawasi OJK Kan semuanya Seperti itu Jadi Profesionalismenya Jauh-jauh meningkat Meningkat sekali Dibanding yang duduk Oke Oke Jadi Bisa dibilang Akhirnya Apa ya Klien juga Dapat Trust ya Dari Proses IPO Ini juga Yes Ya Dapat garansi lah Gitu Ini perusahaan yang Dengan saya itu Profesional lah Kan gitu ya Oke Nah Tapi kalau misalnya Karena udah IPO Kan laporan keuangan Dan lain-lain Udah keliatan nih Klien-klien Minta diskon dong Minta diskon Jangan loh Kalian Minta diskon Suruh ngapalin Sendiri dari Surabaya Mas Jauh Oke Nah Selain Mendukung yang namanya Pertambangan ya Karena kan Memang dalam Bisa dibilang Dalam 6 bulan terakhir ini Seperti harga Batu bara Minyak Itu semuanya Bisa dikatakan Melejit Naik semua ya Nah itu kan juga Menjadi Salah satu Good news ya Buat SBMA Nah tapi Di satu sisi Saya juga Ada lihat itu adalah Pemerintah juga Udah Menyiapkan budget Untuk pembangunan Yang IKN loh Ibu kota baru itu Nah Apakah itu juga Akan menjadi Salah satu Next project Ya Gak bisa bilang Next project ya Mungkin Apakah hal itu Bisa memberikan Sentimen positif Ke SBMA ini Ya pasti mas Meskipun ya Meskipun Tanpa IKN Ataupun ada IKN Kami sudah Membuat Busdepnya itu S per 5 tahun yang lalu Bahkan 10 tahun yang lalu Kan gitu ya mas Ya Tetapi ketika ada IKN Pasti dampaknya positif Mereka kan pasti butuh kami Dimanapun Apapun Konstruksi apapun Pasti butuh gas Entah apapun itu Kan gitu kan ya Jadi Untuk IKN ini Ketika nanti start Kita tidak bilang IKN jadi Tidak jadi Tidak Tetapi Kita internal kami sendiri Kita sudah melakukan Busdep Planning busdep itu Tanpa IKN mas Jadi kalau ada IKN Ketika nanti Misalnya start gitu ya Sentimennya pasti positif Aduh bonus nih Buat SBM kan itu Karena kan Bisa dikatakan mungkin Meskipun gak berhubungan langsung Dengan SBM Sendiri Tapi akan banyak Perusahaan konstruksi Yang kontaknya ke SBM Betul Sama kayak RDMP Yang saya bilang Makanannya apa Minumnya teh Itu kan gitu kan Karena apa Semua kontraktor pun Kita tidak perlu Direct to Owner Project owner ya Karena kami kan Mabel Bener gak Mereka pasti cari Searching Yang paling dekat Yang mana Karena Ketika Si kontraktor ini Ataupun apapun Industri Ketika dia macet Suplai gasnya Misalnya ambil dari Jawa Mereka berhenti Menpower mereka harus bayar Kan gitu kan Otomatis itu Secara otomatis Begitu googling Nyari SBM Gas Argon Gas Losigin Pasti telponnya ke kami Selama kami Masalah Cukupi kebutuhannya Kan gitu ya Iya bener Karena kan memang Ya Seperti yang tadi Sempat disebutin ya Teman-teman ya SBM ini Antreannya panjang Orderannya ini Jadi Iya Kasian Kalau kita Nggak bisa menuhin Kan gitu Bener Bener Nah Jadi itulah sebenarnya Alasan dari SBM Akhirnya mereka tuh Mau IPO Agar bikin Patrick lagi Karena ya Mereka sendiri Udah Secara Minimajemen Pasti udah punya Perhitungan Ya kan Mereka udah punya Perhitungan Sebenarnya Seberapa besar Kapasitas yang SBMA ini Kalau mereka Ekspansi Berapa besar Kapasitas yang mereka Bisa Try Ya kan Kemudian secara Income juga Menjadi berapa besar Dan lain-lain Kayak gitu Oke Berarti kalau Untuk di Tahun 2021 Ini Kemarin udah Laporan Tio 4 nya Belum keluar ya Buya Kita Maret Tapi Unauditnya Sudah ada Kurang lebih sama Karena kita Barusan selesai Di audit eksternal ini Kurang lebih Sudah ada Kita kemari Saya bilang Dari sales Kita ada kenaikan Kan gitu kan ya Mas ya Otomatis Di bawahnya naik Dikarenakan Biayanya itu Di sini Tidak ada biaya Seperti yang 2021 Pada saat kita launching Benar Otomatis Meningkat EAP Persentenya Itu lebih tinggi Daripada 2021 Dan kami optimis Di 2023 Pasti akan lebih Bagus lagi Oke Nah jadi teman-teman Yang mau nungguin Kinerja SBMA Udah dibocorin Ini ya Udah dibocorin Salah sini Udah dibocorin Kalau mau tunggu Maret Ya gak apa-apa Nah jadi Memang kebanyakan Emiten baru akan Rilis laporan keuangan Itu di bulan Maret Bulan Maret Biasa paling lambat April gitu ya Baru akan Karena kan memang Ada audit juga Ya teman-teman Nah Kalau mungkin Bu Sintia bisa Sharing gak Ya rencana besar Apa aja di Tahun 2022 ini Gitu loh 2022 itu Selain ASP ya Mas ya Selain ASP Kita Kita masih belum bisa Bergerak Sebelum itu Running well Kan gitu kan ya Kita ada tiga Sebelum yang paling utama Sekarang ini Selain ASP As a person plan Kita itu 2022 Membenahi Internal Maupun external ASP itu Produksinya Untuk external Kemudian kita akan Melakukan Integrate cylinder system Yang seperti saya Pernah bicara dulu Bahwa kami ini Strongnessnya itu Distribusi Ke remote site ya Karena semua Tembang Memang Kalimantan Terlihat seperti hutan Tapi itulah Cuannya datangnya Dari sini Kan gitu kan ya Mereka kan Area operasinya itu Jauh-jauh Makanya kita akan Melakukan Migrasi besar-besaran Sistem Silinder Management System Karena kami punya Tabung Termasuk Aset yang lumayan Kita punya 35 ribu Itu 30% Uangnya Public kan gitu Jadi kita kan Harus jaga Kemudian Ada lagi New waste Management System Kita kan Pernah ada Kasus Libah B3 Ya kan Untuk asetelin Itu tahun ini Kita akan Berusaha Untuk Melakukan Pengolahan Limbah B3 Meskipun Kita Berusaha keras Untuk mendapatkan Perizinannya Itu Jadi ada Tiga target kita Yang besar-besar ini Saat ini 2021 Eh 2022 Ini udah bulan Februari Aduh Sebentar lagi 10 bulan lagi Berarti kalau yang Limbah B3 itu Seperti sertifikasi ya Bu ya Izin Itu tidak boleh sembarang Ada izin Ya kan Untuk mengolah Limbah B3 Dan kami punya Waste yang cukup Besar sekali Dan ini Costnya juga cukup Lumayan Karena kita Melakukan Kerjasama dengan Tertati yang memang Sudah memiliki Perizinan Limbah B3 Ketika itu Running Makanya Kami sangat optimis Di 2023 Dengan kenaikan Sales yang cukup Signifikan Nanti Earning Aftertechnya Juga akan naik Karena ada beberapa Cost yang kita mulai Efisiensi Kita mulai berpikir Kita mau jadikan Apa ini Kan gitu Selama masih bisa Diolah kenapa tidak Untuk menjadikan Income lagi Kan gitu Side business Kan gitu Dari Limbah B3 Dari Limbah B3 Kemudian kalau untuk Market Kita Kita juga Tahun 2021 Mulai merambah Ke Kaltara Kaltara itu Kalimantan Utara Kemudian Kita Kemarin pandemi Sebelumnya Kita tidak berpikir Kita Pikir mau Suplai Oksigen Ke daerah-daerah Terpencil Kita sudah Mulai Canangkan Untuk taruh Plan kecil-kecil Di daerah terpencil Macem Kalimantan Utara Kalimantan Selatan Jadi rumah sakitnya Kita mulai Karena paksa-paksa Kita di Medis itu Hanya 10% Kan gitu kan Iya Karena kemarin Ada pandemi Kita terbuka nih Oh kalau gitu Kita mulai deh Untuk masuk ke Rumah sakit Kan gitu Terus rumah sakit Di mana Kalau rumah sakit Di kota-kota Sudah gede-gede Kan gitu kan Bagaimana caranya Kita taruh ke Remote-remote site Ke daerah-daerah Kan gitu Sehingga mereka Tidak perlu lagi Untuk merefill Merefill tabungnya Kebalik papan Balik lagi ke sana Dengan Waktu 18 jam Ambil 22 jam Kan kasihan mas Itu Kemudian satu lagi Kita juga ada Projek Target yang cukup lumayan Untuk penjualan asetelin Asetelin Yang tadinya 5 ribu Kita naikkan jadi 7 ribu Kita naikkan Kebetulan kemarin September sudah naik Januari pun juga Sudah naik Kita punya produksi asetelin Otomatis Kalau asetelin meningkat Oksigen juga meningkat Semuanya meningkat Kan gitu kan Benar Tapi kita Di tiga ini Ketika ini naik Yang akan naik Kita kunci untuk market Kita kunci di tiga Kemudian untuk program Besarnya Yang tiga tadi ASP Acceptance Plan Atau pembangunan pabrik Kemudian Integrate Silinder Management System And then Kemudian New Waste Management System Atau limbah P3 Yang akan kita olah kembali Itu turunnya Kan turun drastis Oke Oke Nah ini Ada beberapa teman-teman Yang tanya nih Ibu customer besarnya Siapa aja Terutama untuk Yang jangka panjang Yang jangka panjang Siapa aja Biasanya 1-3 tahun Kita yang jangka panjang Itu Kalau Pertambangan ya Kita kan ada dibagi Kalau pertambangan itu Yang jangka panjang ABM Investama Kemudian Buma Kemudian Pama Persada Kemudian Adaro Juga Kideko Rakindo Itu yang besar-besar itu Oke Nah Saya mau tunjukin Buat teman-teman Ini kan saya punya Presentasinya juga nih Bu ya Jadi biar Teman-teman bisa Langsung lihat sendiri Nah jadi Buat teman-teman Ini Customer ya Dari punya SBMA Ya teman-teman Pasti tahu ya Perusahaan sebesar Elsa Juga Kemudian ABM Investama Mungkin ABMM Teman-teman Kemudian dari Ada Darmahin Dan Bahkan Pertamina pun Juga Menjadi Salah satu Klien Jadi Satu tahun Tiga tahun Itu kontraknya Nah itu kontraknya Pasti bisa sampai Tiga tahun Paling enggak Kayak gitu Oke Nah Kemudian Kalau teman-teman Juga tanya ya Sebenarnya Kalau teman-teman Mau tahu Mungkin Kebanyakan Teman-teman Mikirnya adalah Oke SBMA Mungkin banyak Supply di Oksigen Tapi sebenarnya Sektor kesehatan Mereka itu Cuma 10% Ya Paling besar Itu ada di Sektor pertambangan Apalagi ya Ya bisa dibilang Harus menyesuaikan Dengan Kondisi ya Kalimantan kan Paling banyak Terembang gitu loh Jadi ya memang Harus dimaksimalkan Pastinya di pertambangan Nah tapi SBMA juga Masuk di banyak Sektor lain Seperti Oil Petrokimia Dan lain-lain ya Masih ada Pangan Plantation Dan lain-lain Teman-teman Kayak gitu Oke 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 nah Kembali lagi Nah Jadi Bisa dikatakan Ya SBMA ini Mupakan salah satu Emiten yang banyak Mendukung di seluruh Industri Ya bisa dibilang Kalau ada yang mati Satu Ya masih ada yang lain Teman-teman Nah itu salah satu Keunggulan Dari si SBMA Oke Nah Buat teman-teman Kalau kalian punya Pertanyaan Kalian bisa langsung Comment di Columbation Jadi Manfaatkan Waktu ini Buat tanya-tanya Dengan pihak Manajemennya langsung Nah Bu Ada yang tanya nih Bu Ada yang tanya Itu Ini nih Seberapa percaya Orang selam Dan narasumber Dari SBMA Terhadap Emiten ini Nah Sebenarnya Kalau saya sih Lihatnya ya Cara manajemennya Kalau misalnya SBMA Dari kliennya Aja seperti itu Teman-teman Kemudian Bu Sintia Boleh diinfo gak Udah kerja Berapa lama nih Di SBMA Tahun 99 Itu berapa tahunnya 22 ya 22 23 Ya 23 Jadi Bu Sintia sendiri Udah kerja 23 tahun Di SBMA Jadi udah Paham betul ya Secara perusahaan Gimana Ya kan Dan Saya rasa Perusahaannya itu Bisa dibilang Kalau itu perusahaan Ecek-ecek ya Atau perusahaan Kecil ya Ya Susah banget loh guys Kalian harus bersaing Di market ini Bisa bertahan 40 tahun Itu gak main-main Jadi Ketika kalian punya Suatu bisnis Salah satu hal Yang paling penting Yaitu sustainability-nya Kalau kalian Bisa sustain Ya berarti Pasti ada profit Ya kan Kalau gak profit-profit Ya otomatis Pasti lama-lama Tumbang juga Gitu loh teman-teman Dan SBMA ini Udah 40 tahun Gitu loh Jadi Secara pengalaman Secara market Mereka pasti jauh Lebih paham Daripada Kita-kita ini Ya Nah Di Sektor Atau industri ini Kayak gitu Iya betul mas Karena kan Kita sudah lama Kemudian Kita dari kecil Grow Grow Kita ada growth Bukan kecil Turun Naik Gede Turun Enggak Kita growth Kita naik Terus Benar Jadi Bisa dibilang Secara kinerja pun Gak Naik turun Naik turun Naik turun Gitu ya Melainkan SBMA ini Terus menerus Growing Setiap tahun Mereka punya Target yang lebih tinggi Mereka punya target yang lebih tinggi Sampai akhirnya Tahun 2021 kemarin Mencapai yang namanya IPO ini Teman-teman Kayak gitu Oke Bu Ada yang tanya lagi nih Apakah ada rencana ekspansi Selain di Kalimantan Bu Pasti Halo Pasti Pasti Kita ada rencana ekspansi Di luar Kalimantan Itu pasti Tunggu Sabar Sabar dulu Karena bisa dikatakan Ini jadwalnya Sebenarnya sudah padat Masih mau bangun Fabrik Masih bangun Station Jadi Mereka pasti punya Apa yang namanya Terlalu terburu-buru Juga gak akan terlalu baik Jadi Satu-satu selesai Satu-satu selesai Yes Betul mas Kita bertahap Tapi pasti ke arah sana Arah sana Tentu kalau Kalimantan Ya Indonesia Timur dulu Dimana Sulawesi Kan gitu kan Misalnya Kan gitu kan Itu pasti Kita kan small Kita masih kecil Kita perusahaan yang Growth Kan gitu kan Kita pasti sangat ingin sekali Seperti misi kami kan Menjadi perusahaan Industri gas Di Kalimantan Timur Dan Indonesia Ya Ada Indonesianya loh mas Ya Nah Jadi teman-teman Saya mau tunjukin lagi nih ya Nah jadi Sebenarnya mereka juga Sudah punya proyek Milestone ya Ini yang untuk pembangunan Pabrik ya Bu ya Yes Betul Jadi dari tanggal 7 Februari Ya Udah MOU Dan ground payment Kemudian ada Groundbreaking Shipment dari China Baru sampai tanggal 15 Commissioning ini Kayak gitu Oke jadi Pastinya Mereka juga udah punya Milestone mereka Target yang mereka Akan tentukan Mereka juga udah tahu Kayak gitu Oke nah Ada pertanyaan lain lagi nih Bu Pertanyaan lainnya Adalah Bu gasnya dari alam Atau beli dari Seperti PGN Atau punya Alam ada titik sumber baru gitu Nah ini Kami gas industri Memproduksi Oksigen Nitrogen Yang dimana Di udara itu kan Ada banyak gas Di dalamnya Benar Makanya Kami memerlukan Pabrik Atau alat Air separation Plan Yang untuk Memisah Sampai minus 180 derajat Jadi kami punya Material itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Udara mas Langsung dari udara Ya Ini seperti LNG Mungkin pertanyaannya Seperti LNG Kalau LNG kan dari gas alam Kalau kami gas industri Oksigen Argon Nitrogen Itu dari udara Oke jadi Bisa dibilang Langsung nyerap Tapi dari udara itu sendiri Pakai alat Nanti dipisah-pisah Sendiri gitu ya Kandilannya Betul Oke jadi Seperti itu Teman-teman ya Kemudian Nah kalau ini Mungkin bisa dijawab ya Kompetitor besar Siapa aja ya Mungkin Kalau di Kalimantan SBMA paling besar ya Bu ya Kita 50-50 lah Dengan Agi Samator Anak perusahaannya Agi Agi Iya Oke Kami pengen Jadi kayak mereka Seluruh Indonesia Amin Oke jadi Salah satu pesaingnya itu ya Oke kemudian Ada satu pertanyaan Kendala seperti apa Kira-kira Yang bisa menghambat SBMA Dalam mencapai targetnya Kira-kira selamanya Kendala ya Kendala ya Kami ini Kendala yang paling Bukan kendala ya Kita kan kendala Bisa menjadi Strongness Kalau kita bisa Mengetahui Bagaimana How to manage Kita punya risiko Kita bilang risiko Ketika risiko Sudah Terdetermined Kita sudah prepare Kita bisa menjadikan itu Strongness Satu Distribusi Mas Distribusi Karena apa Kita menggunakan tabung Dan kita harus kirim Ke remote Site Karena Klien terbesar kami Ada di seluruh Kalimantan Timur Kalimantan Utara Dan Kalimantan Selatan Otomatis kita Menggunakan jalan darat Untuk Ketempat mereka Dan kita harus On time delivery Tetap Makanya Itu kan Risiko Bagaimana Jadi 2022 ini Untuk mencapai target Kita sudah determine Risikonya apa Sama seperti ADP ini As a present development plan Kita sudah Mengedifikasi Karena kalau kita Terus-terusan Tidak punya Produk hilang Nanti kan gitu Target gak tercapai Jadi ada tiga tadi kan mas Yang satu ADP Itu risikonya Berarti kita harus Membangun Plan baru Untuk memenuhi Untuk kita tetap bisa jalan Kemudian yang kedua Silinder Management System Dalam arti apa Itu termasuk Including Delivery Sama distribusi silinder Itu yang kita akan Melakukan Pembenahan semuanya Develop semuanya sistem Yang ketiga Ada waste management Itu Sebenarnya Yang dipertanyakan ini Bagus sekali pertanyaannya Karena Kita pun sudah Sudah Melakukan Analisis Risiko Risiko apa Yang mungkin Untuk akan Menghambat Yang paling besar Adalah distribusi Distribusi mas Distribusi ya Ya distribusi Karena Kalau bisa dibayangin tuh Contohnya kami Mau ngirim tabung itu Itu bisa sampai 12 jam Iya kan Itu kalau tabung Kalau liquid Kita harus menggunakan Tangki yang minus 180 derajat Untuk liquid itu Untuk sampai ke Klien Itu juga distribusi Makanya Kita akan Mendevelop Silinder Management System Termasuk Salah satunya Mendistribusikan barang itu Seperti apa Kan gitu Itu Bagus sekali Ini kami juga selalu Berdiskusi tentang ini Bagaimana Target apa Kendalanya apa Risikonya apa Untuk bisa tidak tercapai target Ketika kita Ketika kita Targetkan Oke Kita akan jual Sekian tabung Sekian liquid nitrogen Sekian liter Kemudian darahnya ini Ini kita sudah Mengantisipasi dengan Faktor risikonya Apa aja Kan gitu Oke Nah Itu ya Jadi kendala Bisa dibilang Kendala pasti ada Tapi kalau kita Sudah ketahui Sebenarnya kita Punya permasalahan Dimana Ya otomatis Kita bisa Perikir dan Itu menjadi Salah satu Sisi yang bisa Mendukung kita Nantinya Kayak gitu Oke Nah Jadi kalau Kita mau lihat SBMA ya Tentu saja ya Salah satu Hal yang cukup Penting Dan cukup berisiko Ya pasti Didistribusi ya Bu Karena kan masuk ke Daerah pertambangan Dan lain-lain Juga pasti Aksesnya Gak terlalu bagus ya Bu ya Iya Jalannya Aduh Kasian Tapi itulah Strongness kita Jadinya kita Menjadikan Strongness Kalau kami Kami mempunyai Tujuh hub Hub itu Untuk area Point Master point Untuk distribusi Kalau yang Lain kan Tidak punya Kalau SBMA Ada di Kalimantan Utara Ada di Tarakan Ada di Nunukan Ada di Berau Yang Utara Yang Kaltim Ada di Bontang Ada di Balikpapan Yang Kalsel Ada di Tanjung Itu Kita sudah Melakukan Sudah lama sekali Kebetulan founder kami Bapak Effendi itu Smart sekali Jadi dia sudah Harus buka capang Sini-sini-sini Ternyata sekarang Berfungsi kan gitu kan Kita memiliki hub Point of Delivery Point of delivery Oke Jadi itu salah satu Kungguan juga Teman-teman Dari SBMA Oke Itu Sangat-sangat Kementerian kami Oke nah Teman-teman Buat kalian yang Memang mau tanya-tanya Bisa langsung Tanyakan di kolom Question Kemudian Jangan lupa Kalian bisa Follow SBMA Instagramnya App SBMA.oxygen Jadi kalau memang Kalian mau tahu Lebih banyak mengenai Company-nya Seperti apa Ya kan Kegiatannya apa aja Kan bisa langsung Follow SBMA Biar langsung Dapetin Update yang real time Langsung dari SBMA Oke Oke Nah karena Udah 45 menit Juga nih Nah kira-kira Kita juga Ada keterbatasan Oleh waktu Nah mungkin Thank you Bu Sintia Udah Bisa diajak Kewaksaan Buat Tanya-jawab Di sini Hari ini Kira-kira Dibus Teman-teman Follower Buang saham Gimana mas Gimana mas Mungkin ada Kalimat penutup Gak nih Bu Ya SBMA selalu Growth bigger Than before Jadi Tiap tahun Jadi kalau 10 tahun Bisa dibayangkan Gedenya seperti apa Oke Simple but Powerful ya Teman-teman Kalimatnya Oke Jadi SBMA Bisa dikatakan Memang Udah Menghimpun Dana IPO Dan mereka Juga udah Melakukan Planning-planning Mereka Dan Kemungkinan besar Tahun 2023 Januari Jadi Pabrik baru Mereka udah siap Ready Dan otomatis Setelah tahun 2023 tersebut Baru Kapasitas produksi Bisa naik Kemudian Secara target Juga pasti Bisa naik Kayak gitu Oke Oke jadi Thank you Buat teman-teman Yang udah Nontonin hari ini Ya Thank you Buat teman-teman Yang udah tanya-tanya juga Tapi karena Keterbatasan waktu Kita harus akhirin Instagram live kita Sampai hari ini Thank you Bu Cynthia Terima kasih Terima kasih Thank you Thank you Thank you Thank you